Intro Yang doyan buntut, yang doyan buntut. Sini-sini yuk, mari merapat budis. Rizal Akbar mau icip-icip warung sop buntut legendaris di Surabaya, Jawa Timur. Nggak cuma daging buntut yang mantep, Paul. Tapi kuah sopnya juga bikin pelanggan buntutin warungnya nih. Meski udah pindah lokasi, wadih jauh. Namanya Soap Buntut Pojok Kali Jembatan Merah. Karena dulu nih lokasi jualannya ya, di pojok Kali Jembatan Merah, Surabaya, Budis. Nah sekarang sebenernya udah pindah lokasi, di jalan kemudi nih. Ya langsung aja kita cobain yuk. Hei, Budis! Bagaimana? Aku menjadi seorang pendekar. Pendekar kapal kembar. Zal, picok malah dipakai. Zal, ya iya, Zal, picok malah. Iya, Budis. Ternyata aku dipanggil sama ibunya disini. Nalu, Zal. Iya, Bu. Dibasak ini, Zal. Maaf, maaf, maaf. Jangan lama-lama. Kan, kan kapak buat motong buntut malah dipakai bercanda, kena omel deh tuh, ya kan? Ini lihat nih, aktivitas ibu-ibu di belakang kayak gini bukan lagi arisan, bukan lagi bersih-bersih. Tapi ini lagi bikin, apa namanya, persiapan untuk membuat buntut yang regen itu. Aduh, ibu, saya boleh bantuin gak sih, ibu? Ayo. Yuh, sebagai pendekar kapal kita boletin dulu motong-motong buntut sapi ini, Budis. Budis, ini adalah buntut-buntut harimau. Sapi. Oh, sapi. Iya lah, yang namanya sapi buntut, pasti sapi buntut sapi. Buat Budis yang gak tau, yang suka banget sapi buntut, yang biasanya kalau di malam itu harganya juga lumayan mahal gitu ya, Budis. Ini adalah bentuk awalnya dari sapi buntut. Iya. Oke, sekarang aku mau nyobain untuk membelah sok buntut ini. Budis, buntut sapi disini tuh gede-gede banget semuanya. Karena warung sok buntut pojok kali jembatan merah ini, cuma menerima buntut yang beratnya berkisar 1,5 sampai 3,5 kilo per ekor. Jadi gak kekecilan, gak kegedean ya, dan punya tekstur yang lebih empuk juga. Jadi ini abis ini langsung dibawa ke dalam untuk diproses masak. Cuci dulu. Cuci dulu. Budis, ini udah siap untuk diproses ke tahapan berikutnya. Ayo, let's go. Setelah buntutnya dicuci bersih, buntut dibumbuin pakaian rempah-rempah di Budis. Seperti merica, jahe, bawang merah, garam, asur terasi, dan masih banyak lagi. Ini jahenya tuh unik banget tuh, Budis. Jadi dia tuh potongin jadi kayak kripik-kripik kayak gitu tuh. Ini bukan kripik jahe kan, Bu? Bukan. Oh, jadi ini bawang putih-bawang merahnya juga gak diiris, Bu. Jadi ini emang... Iya, gak diiris. Rempah-rempahnya udah masuk, saatnya buntut dipresto selama 30 menit. Jadi selain bikin daging buntut makin empuk, rempah-rempahnya juga bakalan makin ngeresep banget itu, Budis. Hasilnya seperti ini, Budis. Tuh, lihat dagingnya kelihatan banget, udah empuk banget, udah gitu warnanya juga berubah. Dan aromanya, Budis, hmmm, luar biasa. Bu, abis ini dikasih apa, Bu? Dikasih kuah sama sayur. Tuh. Nah, lanjut yuk dikuah ini, guys. Kuahnya ini juga jadi inceran pembeli, loh. Bumbunya sama dengan bumbu rempah untuk proses presto. Tapi ini ditambah dengan rebusan buntut dan daging sapi. Hmm, istimewir pol nih ya. Buat pelengkap, ada potongan kentang, wortel, dan daun bawang. Hmm, makin mantep nih. Budis, selain sob buntut, di warung ini juga ada buntut kering alias buntut goreng. Buntut kering gak kalah jadi primaduna juga nih, Budis. Bahan dasarnya sama dengan sob buntut. Cuma bedanya kalau yang ini buntutnya digoreng. Nah, makin penasaran kan? Ya, kita cobain yuk. Bener kan? Kuah panas, kaldu sapi asli, udah gitu rempahnya juga kuat di sini. Ditambah lagi dengan bawang goreng, daun bawang, daun fledry. Itu menjadi aromanya semakin sempurna, Budis. Oke, ini kuah originalnya udah approve banget buat Rizal Akbar di sini. Gurih banget, Budis. Ternyata tuh rempah-rempah yang cuma diiris-iris, bikin cita rasa kaldu sapi di sup ini tuh jadi berbeza. Goreh kaldu dan rempahnya tuh imbang banget rasanya di dalam mulut. Gak salah nih warung ini tuh mempertahankan resep turun-temurunnya ya. Inilah, Ziz. Pake banget. Ini no amis-amis club. Empuk dagingnya, gurih rasanya, tulangnya tuh juga. Ih, memang bisa dimakan tuh, Budis. Waduh-waduh, nikmat abis nih, Budis. Tulang yang dilapisi daging dan lempak itu bener-bener empuk banget. Gampang dikunyah dan setiap gigitan tuh kayak rasa rempahnya lazis abis. Dagingnya, Budis, juara banget. Tebel banget tuh. Ini tulangnya paling dalam doang. Biasanya kan kalau sana di tempat-tempat yang lain, sop, buntut itu yaudah tulangnya gede, dagingnya kecil. Kalau ini, dagingnya juara. Dari daging segede tadi, sisa segini tulangnya. Empuk banget. Supnya approve. Yuk, sekarang kita cobain buntut keringnya. Tak kizal. Sama seperti yang dikuah sebelumnya, Budis. Dia tuh presto. Jadi pasti empuk banget. I love you. Buntut goreng itu punya sensasi keriu-keriu, Budis. Karena proses gorengnya itu tuh, jadi semakin gurih dan lazis kayak double kill lazisnya. Gak heran yang warung ini bisa eksis hampir 80 tahun, Budis. Budis tau gak ini lemak apa? Ini lemak otot, Budis. Tuh, lihat. Luarnya kering sih, tapi dalemnya juicy banget. Lazis ya, Zao. Jadi paham kan kenapa pelanggan buntutin warung ini terus-menerus? Mau pindah kemana aja mah bakalan tetep dicariin. Karena emang rasanya juara gak kaleng-kaleng. So, Budis yang mau cobain sajian buntut di sini. Jangan ke jembatan merah lagi ya, tapi ke jalan ke mudi Surabaya. Cater. Kalau gitu sekarang aku mau ngabisin sob buntut yang ada di sini. Tetep dimakan receh. Menu receh tapi rasanya gak recehat. Weh, mantap. Oke, lapor, Budis. Saya lagi ada di Kue Balok Kang Didin. Yes, the one and only Kue Balok Kang Didin. All time favoritenya pecinta jajanan Jadu Legend nih, Budis. Kebayangkan sehari laku berapa? Tuh, sekali bikin langsung buayak. Sampai-sampai kotaknya aja nyaris nutupin akangnya tuh. Dan ternyata dibakarnya atau dibaranya itu gak di bawah ya, Kang? Gak di bawah sama di atas. Oh, ya kelihatan Budis. Ternyata ada juga nih di bawah. Dan yang lebih unik ini di atasnya. Wah, jadi makin pindah sirin gak situ, Budis. Kenapa banget sih harus pake arang atas-bawah? Jangan-jangan ini ya jimat larisnya. Hmm, tapi nih kalau ngeliat adonannya udah berasa gurih, manis, creamy gitu ya gak sih, Budis? Nah, ini nih Budis karena buka 24 jam jadi stoknya banyak pake banget, yes. Ini lagi masukin topping apa? Keju. After itu coklat. Yeses ya. Budis, disini tuh toppingnya ada macem-macem lho. Ada keju, coklat, kismis, kacang coklat, Selai strawberry, selai blueberry, selai nanas, tiramisu, sama green tea. Oh, Budis. Ternyata sebelum ditutup tungkunya, kita aduk-aduk dulu nih. Diaduk-aduk ya, biar akur ya, Ki. Jadi lebih nge-blend gitu nanti rasanya. Eh, tapi jangan pake tenaga dalem. Nanti toppingnya luber kemana-mana lho. Terus bentuknya jadi gak cakep deh. Budis, kita coba tutup ya, Mas. Pake tungkunya yang sebelah sini dulu. Why? Oh, Budis, ternyata harus hati-hati. Karena panasnya merata, hampir kena tangan. Widih, oke, menteng-menteng ya. Dari tadi penasaran banget sama tungku arangnya. Jangan dijajal juga, Kelos, panasnya semuanya. Hati-hati, atuh, Aoki. Unik ya kan, tapi agak mulai panas nih. Kayaknya saya tunggu di meja aja ya, Mas. Oke, siap. Lanjut, Kang. Hatur Nuhun. Untuk tingkat kematangan, kita bisa request nih. Matang atau setengah matang. Tapi katanya nih, tingkat kematangan terbaik untuk menikmati kue balok Kang Didin adalah pas setengah matang Budis. Karena rasa dan racikannya lebih berasa. Oh iya, terbukti loh. Sembilan dari sepuluh pelanggan Kang Didi nih, pesannya emang selalu setengah matang. Rasa tuh emang gak bisa bohong, yes. Aduh, begitu dibuka ya kan. Sek. Masuk semua ke hidung, wangi banget. Nih, teksturnya udah kelihatan banget, empuk. Nah, tapi ada lumer-lumernya nih di atasnya. Kita langsung cip. Cocok banget ya kan, nikmatin sorenya Bandung. Abis hujan pula. Udah. Dan makin jels lagi nih, ada temen Werdang secangnya lagi. Aduh, oloh-oloh. Bener-bener perfect tuh ya, buat melawan ademnya udara Bandung. Kebul-kebul kemaha gitu ya kan. Anget, minuman anget, lagi dingin-dingin. Cocok. Kita coba yang mateng ya. Bedanya sama yang setengah mateng. Atasnya lumer. Tentunya setengah dari dalemnya ini masih lumer juga. Kalau yang kering atau yang mateng, itu udah ampek luarnya. Hmm, coba Ki kita sidak ke bagian dalemnya. Masih moistnya tuh ya kira-kira. Iya kan, mateng banget. Tapi kalau toppingnya, ya pastinya jumer. Foodies. Kita coba. Ini yang macak. Oh ya, FYI ini Foodies, kue balok ini tadinya comelan orang Belanda loh. Iya. Nah, karena ngenyangin, dijadiinlah menu sarapan tuh sama orang Indonesia. Sampai-sampai bikin pamo roti tuh sempet mandek. Kalau dulu, kue baloknya ya polosan kayak gini aja nih Foodies. Nah, kalau sekarang, bilangnya nih yang original. Misal kue balok ini, udah ada sejak tahun 50-an loh. Iya, dimulai sama kakeknya Kang Didin. Katanya nih, jadi yang pertama jualan kue balok di pasar Andir, Bandung. Wih, legend. Sebagai generasi ketiga, Kang Didin gigih berinovasi dan beroperasi. 24 jam coba. Wih, gak pake libur ya. Makanya, kue balok Kang Didin sukses merebut hati para pelanggan. Mulai dari dalam kota, maupun luar kota Foodies, termasuk Oki Trishani nih. Nah, ngomong-ngomong nih, favoritnya yang mana nih, Ki? Saya lebih suka yang lumer, karena mungkin dari segi proses munyah itu lebih lancar aja gitu. Jadi bisa nikmatin beberapa kue balok lebih banyak. Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa, enggak receh. Foodies, kalau kota Bandung tanpa kulineran khas Sunda, rasa-rasanya ada yang kurang ya, enggak sih? Coba-coba, sini-sini, sini-sini nih, Tengku Tezi mau ajak kamu buat makan Sundaan yang andolita. Di antara banyak kaya rumah makan Sunda, Tezi milik warung yang lokasinya agak-agak nyempil di dalam pasar nih Foodies, tapi super crowded. Aduh, kalau udah rame kayak begini, perut otomatis langsung ngoda ya, sebuah minta diisi juga. Eits, tapi tunggu-tunggu Tezi, ada gosip nih, katanya di sini harganya terkenal mahal loh, sampai puluhan juta. Ya, enggak jadi pakai receh, udah kalau gitu, yaudah kita buktiin langsung aja ya. Satu, tujuh juta, reja, tiga juta setengah, sama. kok mahal banget ya? Ini alamat gak jadi saya makan sini nih. Mana gak bawa sertifikat ke tanah lagi? Tuh kan Tezi, beneran mahal? Hmm, coba deh kamu kepoin langsung sama ibunya. Siapa tahu kalau yang jajin cakep, bisa dapet diskon. Yaudah, bu, bu. Apa? Ini makanan gini kok mahal banget, tapi puluhan-puluhan juta. Tahun 2023, mahal. Mahal? Iya. Nanti aja bayarnya. Makan dulu aja yang penting ya? Tidak ada yang tahu, yang ada apa aja nih. Yaudah deh Foodies, gak usah mikirin harga, yang penting ambil dulu aja yang banyak, biar kenyang ya. Ce Imas ini tuh emang terkenal kocak dengan gaya bicaranya yang khas. Nominal harga standar di warungnya ini minimal 1 juta rupiah. Tapi jangan seusan dulu, 1 juta itu maksudnya seribu perak, Foodies. Ternyata, oh ternyata, receh juga kan, Foodies? Ini apa nih? Ini jengse. Jengse? Apa tuh jengse? Semur jengse, semur atimau. Oh, atimau. Ini kenur. Kenur, apalagi tuh? Ini soun kecap. Soun kecap. Ini asep. Asep, apa asep? Asin sepat. Asin sepat. Petasan. Petasan. Yang 3 meter setengah. Lely. Lely, goreng Lely. Ini pepe suhat. Pepe suhat, pepe tahu. Oke. Sayur kamari. Kemarin? Ya, seur asep. Seur asep, seur asep. Duh, sampai pusing ya, Foodies ya, dengan nama unik dari C.I.Mas nih. Yaudah-yaudah, Ah Tezi, sekarang kamu pilih sendiri aja, sesuai isi hati, oke? Mumpung lagi di Bandung nih, puas-puasin lah. Capcus. Ayamnya ya, ya kan? Terus, ini, si asep. Si asep. Asin sepat. Nah. Untuk ayam gorengnya ini, selalu digoreng di adakan Foodies, jadi dipastikan masih panas-panas gitu, pas lagi dimakan. Nah, seperti biasa, agar ayamnya lembut dan juga endel, ayamnya ini udah diungkap dengan campuran bumbu, daun salam, sere geprek, kunyit ketumbar, garam, dan juga kaldu bubul. Oh, pepes. Mana pepes uhat? Oh, ini dia. Oke. Wah, mata Tezi langsung tertuju ke peteh yang ukurannya sampai 3 meter ini nih Foodies. Ambil satu aja ya Tezi, jangan kebanyakan. Sip deh, kalau gitu kayaknya udah cukup banyak ya di tangan, siap lah kita buat disantap nih. Eh, by the way, warung ini tuh Foodies udah ada dari tahun 2000, alias udah berusia 23 tahun. Gak heran deh ya, banyak yang bela-belain ke pasar buku palasari ini, hanya untuk makan enak. Aih, mantap. Oke Foodies, setelah perdebatan panjang dengan C.I.M.A.S. akhirnya, nih, di depan mata nih, makanan-makanan indah ini, warna-warni, makanan kampung yang luar biasa nikmatnya. ini nasi koalisi, ya kan, merah putih, dos nasionalis. Ya, merah putih. Ini nasinya aja udah memiliki jiwa nasionalisme tinggi ya Foodies. Kamu gak bakal nemuin deh, kita rasa masakan C.I.M.A.S. ini di tempat lain. Siap cus, kita takis langsung tesi, gas kan. Waduh, ini lembut loh. Tuh, ayamnya loh. Pertama kita cobain dulu sambalnya ya. Pakai nasi. Sambalnya enak, ayamnya lembut, gak begitu pedas. Jadi buat teman-teman semua yang gak suka gitu pedas, gak kukup pedas, ini pas banget. Perpaduan cabai merah keriting dengan sedikit tomat dan terasi menjadikan selalu ini tuh pas banget terasnya di lidah, alias gak terlalu pedas, Foodies. Tapi kalau kamu kepengen yang pedasnya nampol, bisa banget loh, karena sambal di sini juga diulang dadakan sesuai request kita. Yang saya penasaran, ulu kotak renca. Ada teriknya. Teriknya berasa, terus ada kencur. Ini bumbunya juga enak banget ini. Nah, jadi Foodies, ulu kotak renca ini, dia aroma kencurnya berasa, terus karena ada ini, pas dikunyah itu ada matis-matisnya gitu loh. Nah, dan dia aftertaste-nya itu kencur banget. Jadi di sini berasa hangat, jadi tenggorokan. Kalau saya bilang, ini bikin nagih. Sunda banget. Sunda pisan, ois! Perpaduan lenca dan oncong plus daun kemangi emang menciptakan rasa nikmat. Asin-asin gurih wangi gitu, Foodies. Padahal kan lelapan hal Sunda yang satu ini terkenal ada aroma-aroma langunya gitu ya. Nah, kalau aroma langunya itu bisa sampai ketutup, berarti racikannya emang jago deh. Wah, udah mulai ngiler ya, Foodies. siang ngeliatin Tezi menyantap masakan sudah yang super lasis. Oke, oke, oke. Segera dicatat ya, lokasinya biar gak nyasar nih. Alamatnya ada di Jalan Pelasari nomor 135, Lengkong, Kota Bandung. Soal harga, tenang-tenang. Paket 20 ribuan aja mau dijamin kamu udah kenyang. Dan inget ya, bukannya setiap hari, dari jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Berantem gara-gara salat buah, Budis yang aktif di sosmed, pasti paham nih kalau dunia persalatan buahan lagi gak baik-baik aja. Tapi buat menikmat makanan malzis kayak kita mah, salat buah tuh yang penting enak ya, murah dan punya ciri khas, ya gak? Kayak salat buah dan sayur yang hits banget di Bekasi nih. Disini tuh ada salat buah ala Hong Kong dengan siraman kuah yang bikin sensasi makan salat makin seru. Kayak langsung kita semperin, Budis. Disini tuh menunggu ada apa aja sih? Salat sayur, salat buah, si milu, si milu, sama salat parti. Oh, salat parti tuh salat buah ya? Iya. Oh, berarti kita pesen salat partinya. Tapi salat sayurnya juga boleh deh. Tiga-tiganya aja deh sekalian. Ih, ide bagus daripada bingung-bingung pilih mau menu apa ya kan? Mending tiga-tiganya aja kita pilih. Sekalian kita gepoin juga yuk, proses pembuatan salat parti ala Tanisha Fruit Salad. Setuju? Karena judulnya salat parti nih, jadi buah yang dipakai itu juga banyak banget macemnya, Budis. Dan jumlahnya juga gak kalah banyak. Ada buah naga, kiwi, agur, mangga, apple, pier, dan strawberry. Ada juga jelly sebagai tambahan isiannya sama keja cender parut sebagai toppingnya. Yuk langsung aja kita tata buahnya nih, Budis. Dimulai dari ini dulu nih. Buah naga merah. Langsung aja. Langsung aja. Semua? Iya. Semua? Semuanya Budis. Disitu dituang. Wow. Selanjutnya jelly. Lihat dong ya, Budis disini tuh anti-plate-plate club banget ngasih dressing ya. Pokoknya sebuah buah wajib kena dressing ya. Dan gak cuma itu, keju parutnya juga wajib menggunung. Wah, kalau udah expert nih ya, Budis, satu pesanan salat parti ini, proses pembuatannya cuma butuh waktu 15 menit aja loh. Iya, kalau amatiran kayak Alex sih, aduh, kayaknya butuh waktu seharian nih. Ini, udah bener-bener selesai semua? Belum. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi, Budis. Apa? Anggur. Anggur lagi? Iya. Anggurnya diapain nih? Diputerin lagi ke sini. Mantap, ternyata masih harus ada anggur di bagian toppingnya sebagai pelengkap nih, Budis. Gimana ya, Budis? Luar dalam udah rame ya. Nah, gimana kalau langsung kita takis aja nih sama dua menu lainnya? Ready? Let's go! Enak. Ini, yang jelas, pertama, buahnya itu manis semua. Terus dari dressingnya tadi, itu berasa ada asem, ada asingnya sedikit. terus bercampur tadi kan sama manis buahnya itu, itu rasanya bener-bener komplit banget. Perfect banget. Satu poin plus untuk salad buah di Tanisha Fruit Salad ini, itu potongan buahnya gede-gede, Budis. Terus pemilihan kualitas buah yang top banget pastinya. Kelihatan kan, dari setiap potongan buahnya, tanpa harus Budis rasain langsung juga ada keliatan banget so, so fresh. Buah-buah yang terkenal asem kayak kiwi dan stroberi, wah kalau di sini mah asemnya cenderung segar, bukan asem yang bikin perut sakit lho ya. Manis. Mangganya bener-bener manis. Ini manis banget. Mangganya manis banget. Biarpun mangga itu udah gak musim, Budis, tapi gak bikin pemilik Tanisha Fruit Salad ini, mengurangi jumlah mangga di dalam setiap saladnya. Apalagi naikin harganya. Hmm, big no-no deh. Hahaha, pemilik Tanisha Fruit Salad ini gak mau bikin pelanggan setia pada kabur ke lain hati. Yuk, buat yang kemarin-kemarin ragu yuk, mau cobain salad buah karena takut zonk. Mulai sekarang wajib nih kayaknya masukin salad buah ala Tanisha Fruit Salad ke wishlist kamu. Oke-oke? Hahaha. Let's kita cobain yuk es buah asal Hong Kong nih. Ini dia, Sibilo. Isi Sibilo ini tuh hampir sama kayak salad buahnya Budis. Ada anggur, mangga, stroberi, apple, jelly yang mirip sama mie dan juga biji selasi. Sekarang kita coba ya. Kuahnya ini, itu mungkin hampir sama kayak susu ya. Tapi yang jelas dipadukan ke sini, jadi rasanya ini tuh ada manis gitu. Lebih cenderungnya ke manis sama vanila mungkin ya. Kuah manisnya ini bukan sekedar manis gula ya. Tapi rasa manisnya tuh kolaps banget sama rasa creamy-nya juga. Karena nih, kalau boleh dikorek-korek sedikit ke pemiliknya, ada campuran krimar ke dalam kuah Sibilo-nya, Budis. Sibilo ini mah cocok banget dikonsumsi dalam keadaan dingin. Soalnya bikin semua condiment di dalamnya jadi makin seger banget pas masuk Tenggara kan. Yuk ya mau ke sini dicatat nih ya, Budis. Tanisha Fruit Salad buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Ini meskipun ada stok salad yang bisa langsung dipick up, tapi jumlahnya nggak banyak loh ya, Budis. Karena di sini lebih mengutamakan made by order, biar semua buahnya tetap terjaga. Kesegarannya, aduh ya cakel. Ini dia, Budis. Yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuk, singkat lagi. Ula-la, segar banget ya, Budis. Sori-sori kayak begini, light yang ijo-ijo. Mata adem, hati adem. Cuma perut aja nih yang nggak mau diem. Hahaha, auto keroncongan ya. Ih, mantap. Nggak sabar nih, kepengen buru-buru icip yuk. Langsung aja sekali kita racik mijo-men ya. Nah, yang spesial di sini tuh ya, ada mie katsu, Budis. Agak pengen cobain sih. Tapi sebelumnya, mie-nya kudu direbus ke dalam air meridih selama 10 detik aja. Setelah itu, baru deh tuh dikasih minyak wijen dan juga kecap asin. Nah, Budis di sini tuh juga nggak pake MSG lho. Iya. Oke deh, ini dia, nih katsu-nya Budis. Ini homemade banget. Pak Wayan bikin sendiri. Chicken katsu-nya juga dikasih tambahan sauce black pepper, biar makin lazis. Oke deh, sekarang udah siap nih. Mie jomen katsu dan juga mie jomen komplit plus topping tambahan ceker presto dan telur hitam. Waduh-waduh, jadi nggak sabar ya. Kita gas, kenyu. Saya ngerti budis akhirnya, nih. Kenapa di masakas purtik tadi? Ini kalau bahasa Italianya, setengah matang tuh al dente. Jadi, minyak itu masih kenyal, nggak benyek gitu loh, nggak, apa ya, nggak belenek kalau bahasa orangnya. Benek wangi. Jomen ini wangi. Jadi, itu ya rahasianya, Budis. Kenapa cuma dimasak selama 10 detik supaya kekenyalan minyak tetap terjaga, nggak belenek gitu. Dan wangi dari minyak ini tuh juga karena daun suci yang dicapur dengan daun pandan, sewanginya tuh mah keluar bener. Tapi ketika ini disatukan semua, antara kuah, bakmi jomen, dan katsu-nya, di mulut tuh, kita rasanya, apa ya, kayak, kayak perang gitu. Langsung ke langit-langit mulut, dan aromanya, dari pandan dan sujinya, untuk keluar. Jika katsu-nya lembut foodie, sebagian tepungnya itu kayak renyah tapi nggak keras. Bercampur dengan mie hijaunya ini, ini jadi satu cita rasa yang unik tapi bikin nagih. Tekstur bakso-nya, bener-bener, nggak ada urata sih ini. Ini bakso daging polos, yang bener-bener berasa dagingnya. Dan kalau gue red, ini enak banget sih. rasa bakso-nya berendelita abis. Tipe bakso polosan yang halus banget, nggak ada uratnya tapi dagingnya berkerasa bener foodies. Udah gitu, pangsit baksonya juga endel loh. Kualitasnya tipis dan lembut, ketika masuk ke dalam mulut, isian dagingnya langsung puncah. Wih, ini menjuara nih foodies. Ini bener-bener langsung lepas tuh, teksturnya. Nah, 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 kan? Segampang itu lepas sama tulangnya. Nah, kalau cekan prestonya mah, udah kelihatan banget ya, selazis, empuk. Begitu masuk mulut, tulangnya udah langsung ngerontok tuh. Overall, ini semua approved by makan receh ya, foodies. Dari rasa, kualitas masakan, dan juga bahan yang digunakan, sangat ramah buat kesehatan kita. Yuk, ya, yuk, buat yang ngepengen cobain juga, yuk, ngomong-ngomong bisa kemana nih, guys. Kejalan Durensawit baru. Dan ini, ancara-ancara tuh, di depan RSKD Durensawit. Persis, kalau di situ ada tulisan depannya, RSKD Durensawit, itu depan-depanan sama Mijomen ini. Ini satu ini bukan sembarang mie loh, foodies. Warna hijaunya bukan pakai pewarna buatan, tapi alamnya. Ayo tebak, bukan dari sawi, bukan daun pandan, bukan juga dari bayam. Terus-terus, dari apa dong ya? Yuh, penasaran nih ya? Pengen lihat cara bikin Mijomen alias Mijomen kebumen. Cus, check it out. Nah, kenapa saya pakai daun suji? Karena daun suji itu, jat hidup daun atau chlorophyllnya, yaitu 5 kali lebih hijau dibanding daun-daun lainnya. Oh gitu. Jadi nih, foodies, kalau chlorophyll pada daun lebih tinggi, itu lebih memudahkan Pak Wayan untuk bikin warna hijau pada mie-nya. Info dari Pak Wayan, kalau mie-nya pakai bayam, biasanya dihindari penderita asam urat. Jadi, Pak Wayan bikin mie hijau dengan pewarna alami yang aman untuk kesehatan, supaya semua pelanggannya bisa icip-icip juga, foodies. Sain itu nih ya, daun suji juga punya manfaat, bisa untuk mengancetkan pecurnaan dan menurunkan kolesterol. Nah, bahan dasar mie-nya juga nggak pakai tepung terigu pilihan yang mengandung protein tinggi, sama kayak tepung untuk roti gitu tuh, foodies. Ini foodies ini unik banget. Whiskernya DIY. Do it yourself, dibikin sendiri. Nah, foodies, semua bahannya diaduk secara manual hingga rata ya. Nah, termasuk pewarna daun suji yang sudah dicairkan. Salah satu trik nih, supaya mie nggak lengket nih, foodies, pakai campuran minyak sayur. Sip, kalau semua adonannya udah merata, harus didiamkan selama 15 menit supaya mengembang. Oke deh, kalau udah langsung kita masukin ke mesin gilingnya nih, foodies. Ini berapa kali Pak Wayan harus begini, sampai homogen? Sampai homogen? Iya. Homogen itu tandanya apa Pak? Oh, hijaunya udah merata semua. Hijau sudah merata semua? Rata. Kalau ini kan masih campur-campur. Proses gilingnya juga dilakukan berkali-kali sampai warna adonan hijaunya merata. Nah, jangan lupa juga nih, kudus sembari dioles pakai tepung supaya adonannya nggak lengket ke mesinnya ya. Nah, foodies, kalau warna hijaunya udah rata, saatnya kita cetak berbentuk mie. Wih, cantik banget ya suarna hijaunya. Bener-bener wangi. Ini dia, bak mie. Jomen. Ijo. Kebumen, foodies. Ini baru makan receh. Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, lanjut makan dulu. Kita habisin biar ngobazir. wadidil. Wadidil, banyak banget itu holofame signature wall-nya. Artis, musisi, apalagi tuh. Eh, foodies, ini Riki-Loki lagi di mana sih? Katanya mau ngajakin kita makan-makan nih. Saya bukan lagi di sebuah studio musik, bukan juga lagi di sebuah museum, tapi tempat ini adalah tempat makan yang memang itu sudah ada sejak tahun 1986. It's so legend ya. Oke, kalau gitu, saya penasaran dengan cita rasa soto yang sudah ada sejak tahun 1986 ini. Saya akan ajak foodies langsung cicipin aja. Yuk. Ih, masa langsung icipin sih? Intip dapurnya dulu dong. Siapa tahu bisa ikutan keras soto yang super legend ini nih. Yuk. Yes, foodies. Kali ini saya sudah ada di samping bapak ini. Bapak siapa namanya, Pak? Santoso. Pak Santoso. Iya, oke. Pak Santoso. Si Annya anak Pak Santoso. Saatnya makan soto. Iya. Cakep, Rikis. Koi, mari kecik. Mari kita meracik. Foodies, menuduh di soto legend ini tuh beneran banyak, Pol. Nih ya, ada soto spesial yang isi jeruan, daging, iga, rawan, ayam, dan buntut. Lala. Karena Rikis gak mau yang biasa aja, jadinya request yang spesial dong. Yes, ini dia soto spesial alias yang isi jeruan. Jeroannya itu foodies. Ada paru, usus, dan babat. Terus-terus, kita tambahin daging, satu butir telur rebus, dan juga ati. Eits, bukan soto namanya ya. Kalau gak pake doan bawang, seleri, dan juga bawang goreng. Sudah setuju. Terakhir nih, foodies, tinggal disiram dengan kuahnya. Mantap. Sekali lagi ya, foodies ya. Nuhin lagi. Oke, sekali lagi. Gila ini panas-panas kayaknya. Mantep banget nih ya. Sini-sini merapat yuk. Dua soto nan menggiutkan dasi bodhisanta, foodies. Atau ngiler gak sih ngeliatnya? Hmm, gimana? Enggak. Tampilan sotonya itu betu deda alias beda dari yang lain. Warna yang lebih kuning pekat ya. Dan aromanya ini loh foodies. Beuh, gak usah ditanya lagi deh. Smells very good. Tampilannya bisa lebih menarik kayak begini, karena ada rahasianya. Jus nih, seruput kuahnya ya. Gimana-gimana? Beneran semua resep itu gak sih rempah-rempahnya? Dari kuahnya, kental banget. Dan seperti yang dibilang tadi sama Pasantoso, itu racikan di dalam kuahnya ini tuh mengandung kunyit dan juga jahe. Jadi, rasanya kuat banget. Tapi, kaldu dari sapinya tuh juga gak ketutup sama rempah-rempahnya. Hmm, wow. Ini spesial banget. Wah, beneran spesial ya. Sesuai dengan namanya, foodies. Tapi namanya juga warga plus 62 yang gak apapun hidangan ya. Nasi nih, nasi. Gak boleh kelewat. Hahaha, campurin nasi dulu ah dan sambelnya yuk. Hmm, like the disease, foodies. Love this. Dagingnya super lembut, karena telah melalui proses perebusan selama 2 jam. Kandungan proteinnya juga berkali-kali lipat di foodies, karena gak cuma dari si daging, tapi juga telur rebusnya. Wih, mantap. Soto sulung spesialnya udah 100% approve, foodies. Sekarang kita geser yuk ke soto iganya. Yang liat deh, beneran sampai tumpe-tumpe dong iga plus dagingnya. Wih, mantul. Ini makan soto sama iga daging, atau iga daging pake soto sih jadinya? Hahaha. Dagingnya pecah banget di mulut. Ini lembut banget. Karena kebetulan saya juga pencinta soto iga. Saya akan kasih ini nilai 100%. Bakal jadi one of the most favorite soto iga nih kayaknya. Apalagi makannya kayak begini, foodies. Ditambahin yang krenyes-krenyes lanjut, dimandain pake kuah. Badeh, mantep nyol. Oke, sekarang saya akan memandikan kerupuk ini dengan kuahnya. yang rasanya ini kuat banget. Tuh. Wow. Wow. Kita makan. Kedengeran gak tuh crunchy-crunchy-crunchy-nya? Hihihi. Sampai sesekali diseruput, atau agak barbar terus makan iganya pake tangan kayak Ricky begini nih, juga boleh, foodies. So guys, kayak endosan satu lajian ini bisa langsung kemenikmati ya, di soto sulung Koperia khas Surabaya, di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Gak usah takut klestrolnya naik, karena kuahnya gak pake santan kok. Rempah-rempahnya juga kayak foodies, auto menambah imun kita, dan menghangatkan tubuh. Pokoknya juara. Tetap nonton, makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Terima kasih telah menonton!